Smart Listener dimanapun Anda berada, saya Dian Mega Savitri, saat ini saya berada di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan di samping saya Smart Listener sudah ada salah seorang dari pasukan pengibar bendera Pusaka, kita sama-sama kan kenalan dengan beliau ya. Halo selamat pagi dengan siapa? Andi Rania Valisya. Biasa dipanggil Rania. Ini bisa diceritakan mungkin pengalamannya tadi menjadi pasukan pengibar bendera. Pengalamannya mungkin di awal, mungkin rada-dada ke-dekan semuanya shock begitu, kayak untuk pertama kali. Dan kita semua di sini mungkin lagi kurang fit karena ada batuk-batuk dan flu dan lain-lain. Kita itu harus menahan dan itu mungkin dramanya karena susah ditahan. Terus berapa lama latihannya? Oh kalau latihannya pemusatan itu dari tanggal 31 Juli dan mulai latihannya tanggal 2 Agustus. Mulai latihan dari di Almarkas, selang-seling ke Rujab, terus Almarkas, terus Rujab lagi. Dan terakhir itu latihan gladi bersih kemarin di sini dan di Almarkas sekali lagi sore. Smart Listener mau tahu nih, apa yang bisa dapatkan pengalaman dari menjadi seorang paski beraka? Pengalaman yang saya bisa dapatkan itu mungkin pertemanan kita jauh lebih solid dan lebih disiplin, lebih gercep begitu. Banyak teman. Ini dari SMA mana? Dari SMA Negeri 2 Makassar. Jadi teman-teman yang ada di sini semua dari berbagai sekolah ya? Dari berbagai kabupaten, 24 kabupaten kota dari Sulawesi. Apa tantangan yang dapatkan selama latihan mungkin? Tantangannya itu mungkin dari harus membiasakan diri di tempat yang baru, kan baru pertama kali asrama jadi harus membiasakan diri, itu juga tanpa handphone atau elektronik lainnya. Jadi kita harus ya membiasakan diri itu tantangan pertamanya. Oke terima kasih. Ya Smart Listener, demikian laporan saya dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.